Pemirsa Aksi Dukungan Solidaritas Hakim Indonesia, Pendutut Kenaikan Gaji dan Tunjakan Jabatan Hakim Indonesia terkait Revisi Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2023. Aksi domai menentut kenaikan gaji dan tunjakan jabatan Hakim Indonesia ini juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin 7 Oktober 2024. Dikatakan oleh Hubas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo bahwa sudah hampir 12 tahun tidak ada kenaikan gaji untuk Hakim di Indonesia ini. untuk pelayanannya tetap jangan beroperasa, hai 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 berarti solidaritas aja gitu enggak kami yang menjadi tetap apa Pak yang diusungi yang diusungi kesehatan kami PP sedempat tahun 2012 itu Pak dan tahun 2012 tahun tahun itu tidak berubah tahun dulu itu gaji pokoknya dengan PMS tapi sekarang sudah terakhir hai 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 kalau ini kan dari 12 tahun tadi kan itu untuk gaji sendiri itu memang belum ada penaikan atau gimana dari 12 tahun itu memang tidak ada penaikan atau gimana tidak ada untuk sudah 12 tahun sejak PP 94 2012 itu belum ada lagi naikan sementara ada infasi dari harga-harga barang sudah sudah tidak seperti dulu lagi kan sudah ada penerbangan sebelum kita melaksanakan aksi bersama ini Pak itu pernah kita mengusulkan nggak dikabar bahwa kita pernah mengusulkan ada sudah sudah kalau itu melalui IKH sudah diusulkan ke pemerintah sudah proses-proses sudah berjalan tapi yang untuk masalah ini inilah aksi rekan-rekan seluruh Indonesia untuk membuat celupatan sekret itu ini dalam aksi ini ini bakalan berapa lama nih Pak aksi ini Pak dari tanggal 7 sampai tanggal 11 berarti setiap dalam kegiatan kita kita menggunakan atribut pita gitu Pak ini saya lepas jadinya salah satu ini bentuk ini pakai pita putih di dalam persidangan kalau yang tidak memungkinkan karena di dalam persidangan itu kan ada penahanan yang harus kita beratikan ada mungkin karena yang tetap harus kita sidangkan yang tidak bisa ditengar lagi makna tetap bersidang yang tidak bisa cuma dengan aksi-aksi yang lain tapi jadi kita bersama dengan ini kita membuat status di meter masing-masing membuat peta putih peta putih peta putih peta putih peta putih peta putih putih sendiri ini ada makna sendiri nggak Pak? kalau cuti ya itu sebenarnya kalau kalau saya protes pemerintah cuma supaya tidak mengganggu jalannya pelayanan ke masyarakat kita menggunakan hak konsensial kita kan punya hak cuti ada rekan-rekan yang juga berjuang di Jakarta makanya yang masih bisa cuti menggunakan hak cutinya kalau yang tidak bisa cuti dengan dukungan-dukungan yang lain tadi yang tadi sudah saya sampaikan Pak kalau untuk pita putih ini kenapa milih pita putih Pak? ada makna sendiri nggak? ada makna sendiri nggak? tidak 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 kalau untuk sementara itu PLT Ketua Pengadilan Negeri Jabi Hendra dalam aksi solidaritas ini para hakim menggunakan pita putih sebagai bentuk dukungan kepada para hakim yang berjuang menuntut kenaikan gaji ini yang tidak 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 menjual lagi contempla di percayaan lalu tetap menjual lagi menjalankan proses tidur dan penyelesaian perkara-nya dibatasi waktu dan juga masa perbanganan yang pendek ataupun pengepira perkara yang sudah diagendakan pada webbu ini Harus disedangkan tentu kami akan selamatkan Jadi itulah untuk kepedulian dengan agama negara Jawa Terima kasih suruh di pas hakim menyesal Ada yang ditunda gitu? Ada, ya Ada perkara-perkara yang masih bisa dilakukan pada tahun 2008 Dan masih punya waktu biasanya panjang, kami tunda Karena kami juga saat ini sedang konser dengan perjuangan teman-teman yang ada di Jakarta Kami menentu apa sebuah perjuangan mereka Kami juga saat ini ada zoom, meeting bersama mereka Di ikuti setiap langkah apa yang mereka lakukan Itulah yang kami lakukan, mengapa tidak melaksanakan sidang Namun pelayanan-pelayanan lain tetapkan jalankan Artinya ini sudah dua kepemimpinan presiden, belum ada perubahan Iya, dua kepemimpinan Jamannya SBY, SBY, sampai dengan Pak Jokowi juga Sudah terpenuhi Ada keputusan dari BP sebuah tahun 2012 Secara sebuah BP itu belum terpenuhi Dan juga belum ada perubahan mengenai Penggajian dari hakim itu sendiri Jadi hakim itu tidak ikut sama dengan PPNS PPNS naik, kami tidak Karena diatur tersendiri dalam BP 94 tahun 2012 itu Nah kami memperjuangkan itu Meskipun adanya aksi solidaritas ini Yang dilakukan dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 11 Oktober Namun dipastikan persidangan di pengadilan negeri Jopi Tetap akan berjalan sesuai jadwal Sandi Heri Cik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!